Intro Let's go Mara Kupi What an effort Three from three For Windy Aisha representing Indonesia Asyarakat Indonesia, Alhamdulillah, terima kasih atas doa dan dukungannya Bahwa mendali ini, utamanya untuk keluarga, untuk kemerdekaan Indonesia Big question, can he challenge Lee Fabian of China, who is yet to start? Maaf, masih mendali berak Berusaha, berusaha luar biasa Kita bangga ya, seluruh rakyat Indonesia bangga Angkat besi, angkat pamor Indonesia Itulah tema Rossi malam ini Malam ini sengaja kami angkat soal cabang olahraga angkat besi Yang punya tradisi membawa pulang medali kemenangan Saya ingin bertanya pada Seseorang yang empat kali ikut olimpiade Dari mulai olimpiade Beijing, London, Rio Dan tahun ini Tokyo Yaitu Eko Yuli Irawan Anda disebut sebagai seorang legend Karena empat kali olimpiade Empat-empatnya membawa pulang medali Bagaimana Anda menerima title legend Agak bingung juga ya Jadi apakah Karena masih bertanya Apakah sudah layak dipanggil legend Karena memang Memang sih kita dapat Empat medali olimpiade Di empat edisi olimpiade Sebab kan memang Terkadang kepikiran Masih belum medali emas Jadi apakah layak Sebelum pernah mencicipi emasnya Dibilang legend Jadi agak bingung sih disitu Itu yang membuat seorang Eko Yuli Irawan Minta maaf Karena tidak bisa Bawa pulang medali emas Jadi permintaan maaf ini Bukan berarti Tidak mensyukuri Hasil medali perahnya Jadi kita bersyukur Dengan medali perahnya Cuma memang Di pertandingan kemarin Kan ada kans Untuk mengejar medali emas Itu yang gagal Jadi ya Sisi lain kan Ini mimpi kita juga Mimpi saya juga Pengen emas olimpiade Dan itu kayak Sudah di depan mata Cuma Memang Gagal Jadi ya Itulah Sebenarnya Kalau misalnya Tidak dapat medali emas Menurut Mas Eko ini Mas Eko yang kecewa Atau Mas Eko itu sedih Karena mengecewakan Masyarakat Indonesia Ya itu Agak susah Dibilangnya ya Kadang Kalau kita bilang Kecewa Seperti tidak Mensyukuri Medali perahnya Tapi dibilang Senang banget Tapi kok emasnya hilang Kok kesenangan Jadi agaknya Menjelaskannya Di sisi lain Yang saya bilang tadi Ini seperti Mimpi saya Maksudnya Cita-cita saya Di olahraga Di sini kan Pengen emas Olimpiade Karena kita tahu Di momen Olimpiade ini Sekalinya gagal Kita harus menunggu Empat tahun kemudian Jadi Benar-benar dimanfaatkan Dengan baik Nah ini ada Gagalan di situ Tinggal dikit lagi Aja gitu Mas Eko yang merasa Udah tiga kali ikut Tapi gak apa-apa Mas Eko Mas Eko Saya baru lihat juga Kayaknya itu diposting juga Di social medianya Mas Eko Soal film pendek Tentang perjalanan Seorang Eko Yuli Irawan Dan satu Pernyataan Yang menurut saya Saya sangat ternyuh Dan saya sangat Tersentuh sekali Dengan kalimatnya Seorang Eko Yuli Irawan Meskipun kakiku hancur Saya harus tanding Untuk Indonesia Karena waktu itu Ya Supaya penonton tahu Apa yang sedang saya bicarakan Kita lihat dulu Cuplikan filmnya Kau Hasilnya udah keluar Kakimu retak Bahaya Kalau kamu ikut Olimpiada kali ini Kamu bisa pensiun di ini Kau Walaupun kaki saya harus hancur Saya harus tanding Untuk Indonesia Karena itu tanggung jawab saya Pak Kaksa clean Well He'll have Two more temps Bar on the windpipe Mencari Pak Gimana ini pak Sapa Pak Sapa Pak Bisa Tia Bu Pak Three white lights And gets the lift Smallest Lightest man In the competition Tapi Jadi juara Adalah Ketika Aku Aku bisa mengalahkan batasanku. Wow. Mas Eko, itu, sekuens itu bagian dari true story, bagian dari perjalanan yang Anda lalui? Ya, karena memang di Olimpiada 2012 ya itu. Karena di persiapannya, kita memang ada try out ke Cina waktu itu. Sebelum itu mungkin kita nggak tahu kalau itu retak gitu kan. Nah, jadi tulang kering saya itu kan retak. Jadi, selama dilatihan di Cina itu, kita mau nggak mau ya, karena tinggal beberapa bulan lagi untuk berangkat ke Olimpiade, diskusi dengan pelatih, ada Pak Lukman waktu itu. Kita juga agak geleng-geleng juga nih hasilnya karena retak, harus bagaimana gitu kan, karena resikonya berat gitu kan. Tapi ya, apapun, karena udah di depan mata, seperti kata Rahmat tadi kan, kalau sudah di Olimpiade, sudah di depan mata jangan sampai gagal gitu loh. Apapun kejadiannya ya harus kita pertandingkan. Jadi, ibaratnya patah di panggung pun berani gitu loh. Nah, di sana juga ada saksi juga Pak Dirja juga, dan Pak Lukman berkolaborasi di Olimpiade London dulu. Jadi, di sana dengan kondisi retak itu mau nggak mau gitu loh. Karena sudah harus pertanding, ya kita maksimalkan apapun resikonya di sana gitu loh. Dan Alhamdulillah masih medali perubuh di sana. Jadi, itu di London ya waktu itu ya, Olimpiade di London 2012, Mas Eko tetap membawa pulang medali, padahal itu kakinya sedang retak dan sangat direkomendasikan sebenarnya tidak boleh ikut main. Tapi toh tetap main, biar kaki rusak, biar kakiku harus hancur, saya harus tanding untuk Indonesia. Karena kita sudah dibina sekian lama dengan diperangkatkan dengan biaya yang tidak murah gitu kan. Jadi, bagi saya dari tahun 2006 dulu, pernah merasakan pulang nggak bawa medali rasanya hampa gitu kan. Jadi, nuntut di diri sendirilah minimal perangkat kejuaraan itu pulang bawa satu perunggu minimal gitu loh. Jadi, itu yang membuat saya untuk setiap pertandingan itu harus dapat medali gitu loh. Secara tidak langsung di dalam persiapannya pun, saya nggak boleh leha-leha gitu loh. Saya melihat semangatnya seorang Eko Yuli ini juga menurun pada juniornya. Saya tahu sebenarnya juga Windy itu sempat katanya kan kejatuhan beban ya? Iya betul, seminggu sebelum berangkat di telang kering juga sama. Nah juga kan, jadi ada Windy yang juga sebenarnya baru kejatuhan beban, lalu ada Rahmat juga yang sebenarnya kena harmsting. Tapi itu tidak menggoyahkan kalian untuk tetap main dan memberikan medali untuk Indonesia. Cerita Wind, apa yang membuat kamu tetap bisa kuat? Ya, karena kan nggak bisa istirahat lama karena mau Olimpik juga. Jadi, dipaksakan apa yang bisa dilakukan dulu, dipaksakan dulu untuk saat itu. Jadi, ada apa? Bisa nggak digitirilah bahwa memang harus dipaksa? Iya, karena kan mau pertandingan, udah mau berangkat, hari Sabtu berangkat, hari Seninnya ketimpah kalau nggak salah. Jadi kan itu harus dipaksakan, jadi dilakukan dulu selama sehari itu latihannya dilakukan dulu apa yang bisa, besoknya baru. Jadi, dikompres sejam, tiga jam sekali dikompres. Saya ke Nurul ya, Nurul, gimana rasanya juga saya mau tanya sebagai atlet yang pertama kali di Olimpiade? Kamu ngetok banget loh, banyak sekali yang komentarin kamu netizen, banyak fansnya. Ah, unmute dulu, Rul. Di-unmute. Unmute, Nurul. Unmute dulu. Iya. Kok sayang? Bisa? Bisa, Rul. Ya memang saya juga Nah good Loh gimana rasanya sih Olimpiade pertama kali Alhamdulillah Lelos Olimpiade mungkin Syukur banget sahabat-sahabat lagi nurul Tapi kan untuk Mendapatkan tiketnya aja perjuangan itu Luar biasa Apalagi Kan kelas berat Baru ini Indonesia meloskan Yang kelas berat untuk Olimpiade Biasanya kan kelas ringan Saya selalu suka Saya selalu lihat nurul waktu itu Pada di wawancara juga dan fotonya Saya selalu ingin tanya nurul Nurul selalu punya smiling face Selalu tersenyum Kenapa sih aku pengen loh Punya smiling face Meskipun kita lagi kesel Tapi nurul tuh punya Wajah yang selalu tersenyum Mungkin udah Bawaan kali ya Aku boleh tanya gak Kamu sedih gak Gak bisa dapet medali Gak bisa memberikan medali Kalau sedih sih Sedih Cuma mungkin belum berrejeki Insya Allah mungkin Kejuaraan berikutnya Ya pasti Dimana ada Usaha pasti disitu aja Ada jalan nurul Lihat gak apa komen-komennya netizen Tentang nurul Sebagian lihat Sebagiannya enggak Oke Tapi yang udah ambil Positif aja Di sini Ini disebutnya Keren banget Bisa sampai lima besar Thank you Kak Nurul You did a great job Terus lagi ada Lagi di sini Buat Kak Nurul Akmal Kamu hebat Sudah Menduduki posisi Kelima dunia saja Itu sudah luar biasa Ada lagi Nomor lima dunia Bukan sesuatu yang Gampang diraih Selamat dan semangat Semua rata-rata Memberikan support Yang luar biasa Untuk Nurul Salah satunya Yang banyak membuat Netizen ternyuh Itu adalah Kisah Nurul Yaitu Yang begitu viral Yang cerita tentang Bagaimana Nurul Membantu orang tua Di sawah Mengangkat padi Dan itu juga Membuat Nurul Maju sebagai atlet Angkat besi Bisa cerita gak sekarang Nurul Seperti apa itu Mungkin dulu kan Masa kecil Namanya juga Di kampung Kan dulu orang tua Ada piara sapi Ke sawah Jadi sambil Sambil terempat Ngembalas sapi Bantuin orang tua Ngangkat padi Dari sawah Kayak itu Yang habis dipotong Kayak itu Apa hubungannya itu Dengan keinginan Nurul Jadi atlet Angkat besi Mungkin Mungkin ada yang Apa dulu Ada yang ngajakin Sekolah Ke bandar Aceh Untuk Menjadi atlet Disekolahin Gratis Di kasah Di asrah makan Biayanya gratis Semua Disuruh Latihannya Angkat besi Kayak gitu Mungkin dengan Postur dulu Posturnya Badan Memang udah Badannya besar Mungkin Bentuk gempal Kayak gitu Bentuk badannya Jadi mungkin cocok Untuk jadi atlet Angkat besi Apa itu Sesuatu yang Membuat Nurul Bangga Atau Membuat Nurul Kecil hati Sesuatu yang Membuat Nurul Merasa itu Jadi potensi Yang pentingan Pasti Membuat bangga Apalagi dengan Sekarang udah jadi Atlet olimpiade Bangga sekali Jadi kan Masalah Kayak gitu Jangan di Itu kan udah Bawaannya aja Nurul Ini ada yang rame Diperbincangkan Di social media Ketika kemarin Pulang ke Cengkareng Ada celetukan Yang mengatakan Yang paling kurus Dan warganet itu Membela kamu Dengan mengatakan Itu body shaming Atau Apa Penghinaan Terhadap tubuh kita Bagaimana Anda Menghadapi Misalnya Gurawan-gurawan Yang mengatakan Yang paling kurus Tapi kemudian Semua netizen Membela Anda Bahwa itu adalah Penghinaan Terhadap tubuh kita Kalau menurut Nurul Itu biasa Candaan mungkin Candaan aja Mungkin kan Banyak yang sayang Jadi kan Lebih diperhatian lagi Kayak gitu Jadi kayak gitu Jangan usah diiniin Jangan usah diambil hati Nurul aja Biasa aja Candaan biasa Canda-candaan Buat-buat Biar Suasanya Sumarikah Kayak gitu Wow Jadi Nurulnya sendiri Tidak pernah ngambil hati ya Soal-soal itu ya Tidak Enggak Tapi Nurul bangga gak Kalau dibelain sama warga net Seperti itu Ya itu kan Terserah mereka aja Yang berkomentar Kalau Nurul sih Enggak peduli Yang kayak gitu Biasa aja Saya senang Karena Nurul tadi bilang Ya udah badannya Emang udah begini Dan itu justru potensi Bangga Saya senang tuh Coach juga senyum-senyum Coach Saya rasa Nurul ini Bagian dari yang menyenangkan Di saat pelatihan ya Ketawa melulu loh dia Gimana Bener gak Rahmat Nurul ini yang menyenangkan Iya bener Bener ya Iya Ketawa melulu Kayaknya gimana Windy Iya betul Di Di asrama Di tempat hatian Juga kayak gitu Mungkin Apa Mungkin kalau gak asli Menurut takutnya Kayak garang gitu Pada takut Orang Senang sekali Lihat Nurul Dari wajahnya selalu menampilkan Hati yang bergembira Campang olahraga angkat besi Sudah membuktikan prestasinya Di Olimpiade Selayaknya negara Memberi perhatian lebih Kami kembali Sesaat lagi Ngawom Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Misigo